Cula Naga Pendekar Sakti Jilid 21 Aku Liong Kak Sin Hiap Bukankah kau dan teman-temanmu sudah mengetahui gelaranku itu? Tanda tanya menyahuti Giyok Han Kau jangan bicara sembarangan mengatakan bahwa kau anak angkatku, nanti ku robek melutmu Aku tidak punya anak angkat, kapan aku pernah angkat anak? Melihat Simo kebingungan seperti itu, gelihati Giyok Han Dia semakin ingin mempermainkannya Dengarlah Simo, kau pernah mengangkat aku menjadi anak angkatmu sekarang kau membantahnya Kau juga telah mengajarkan aku ilmu andalanmu, yaitu jurus-jurus untuk berjalan dengan tangan kiri, sedangkan kedua kaki berada di tengah udara Nah, lihatlah, bukankah aku mahir menjalankan jurus-jurus ilmu andalanmu itu? Memang Simo melihat bahwa Giyok Han mahir sekali mempergunakan jurus-jurus Tok Pai Ginkangnya Tapi dia tak tahu dan tak ingat kapan pernah mengajarkan pemuda ini Sudah, sudah Aku pusing teriak Simo yang kepusingan karena tak juga dia ingat di mana dia pernah bertemu dengan Giyok Han Mengangkat jadi anaknya dan malah mewariskan jurus-jurus ilmu silatandalannya, Tok Pai Ginkang Dia tak sabar lagi, tubuhnya segera meloncat ke depan, kembali jungkir balik Tubuh itu berputar seperti gangting, dengan tangan kiri Simo yang menyanggah berat tubuhnya tersebut Tangan kanannya yang bisa digerakkan bebas menyambar-nyambar ke selangkangan Giyok Han Karena Giyok Han juga dalam keadaan jungkir balik Giyok Han cerdas, dia dapat melihat dan memakai jurus dua yang dipergunakan Simo Setelah menghindarkan jari-jari tangan Simo yang mau mencengkeram selangkangannya Dan mengikuti Kero menyerang Simo, ingin mencengkeram selangkangan Simo Kagetak terkira Simo Pemuda ini bisa memakai juga jurus-jurus serangannya padahal tadi Dia mempergunakan jurus serangan yang jarang sekali dipakai, karena terlalu hebat akibatnya kalau seseorang terkena serangan itu Tapi, pemuda ini justru bisa balas menyerang dengan mempergunakan jurus yang sama Walaupun tenaga pukulannya tidak sekuat yang dilakukan Simo tapi ini sudah membuat Simo jadi tercengang Sampai dia meloncat berdiri memandang dengan metu, terbuka lebar-lebar, mulut yang menganga dan lidah iler jatuh menepes Benar-benar Simo tak mengerti mengapa pemuda ini bisa menjalankan jurus-jurus ilmu andalannya Karena penasaran dan heran, kembali Simo jungkir balik, tubuhnya berputar cepat dan tangan kanannya menyerang lagi Sekali ini paha Giyokhan Giyokhan waktu itu masih jungkir balik, dia mengelakkan pukulan itu, kemudian mencontoh gerakan yang dilakukan Simo, buat balas menyerang Simo sekali ini biarpun saking heran, juga tambah penasaran, tidak dihentikan pukulannya Beruntun dia memukul lima kali Keruan saja Giyokhan jadi repot Dia berdiri dengan tangan kirinya mempergunakan ilmu Tok Pai Ginkang, yang dulu pernah diajarkan Simo tapi tak pernah dilatihnya Sedangkan yang menyerangnya sekarang justru pemilik ilmu itu sendiri, maka tidak leluasa gerak badan Giyokhan Waktu didesak sampai pukulan ketiga Giyokhan sudah kewalahan dan terpaksa lompat berdiri Dengan kedua kakinya, barulah dia menghadapi Simo dengan lincah Sisa dua serangan Simo dihindarkan dengan gampang Siut Siut terus juga Simo menghantam dengan dasyat, mendesak Giyokhan Sekarang Giyokhan dapat menghadapinya dengan baik Tangan kanan Simo yang menyambar ke arah tumitnya Dielakan dengan mengangkat kaki kanannya dan menendang dengan dupakan kuat Mengincar leher Simo Simo cepat-cepat menyelamatkan lehernya Tangan kanannya menyambar lagi Tubuhnya terus berputar Sehingga sulit diduga arah mana yang diincar Simo Bocah, beritahukan dari mana kau curi belajar ilmu ku bentaknya penasaran Sudah ku beritahukan padamu hal yang sebenarnya Aku pernah diangkat jadi anak dan diajarkan ilmumu itu Jangan kau permainkan aku Nanti mulutmu kurobek lebar-lebar mengancam Simo karena dia semakin penasaran Bukan cuma mulutnya yang berkata Melainkan tangan kanannya sudah menyambar kuat sekali Saling susul Karena dia ingin melihat sampai berapa jauh Giyokhan bisa menghadapi ilmu andalannya Kemarin, waktu dikeroyok Simo, Pak Tongmo, dan Lemmo Giyokhan tak gentar Bahkan bisa memberikan perlawanan yang baik Sekarang hanya Simo seorang diri Dia tak menemui banyak kesulitan Cuma saja kini Simo yang maknya menyerang tidak tanggung-tanggung Jari-jari tangannya jadi kaku siap mencengkeram lebih kekuatan baja Juga yang diincar Simo adalah bagian-bagian yang mematikan di anggota tubuh Giyokhan Bertubi-tubi tangannya itu menyambar, berulang kali juga selalu gagal Setelah merasa cukup mempermainkan Simo, Giyokhan mempergunakan ilmunya untuk balas menyerang dan mendesak Simo Dia mempergunakan ginkangnya untuk lompat ke sana kemari Tubuhnya berkelebat seperti bayangan dan ringan sekali tau-tau sudah ada di sebelah kiri Simo atau segera pindah ke sebelah kanan Hal ini membuat Simo jadi repot mengelakan Sekarang berbalik dia yang diserang gencar oleh Giyokhan Simo, tak perlu khawatir, kami membantumu Tiba-tiba terdengar suara orang berteriak nyaring Disusul munculnya beberapa orang yang tubuhnya melesat sangat lincah cepat Sudah sampai di dekat tempat pertempuran kedua orang itu Ternyata mereka Pakmo, Bongmo dan Lemmo Bahkan ketiga iblis ini, yang juga merupakan kaki tangan cu Li Seng, segera menerjang maju menyerang hebat pada Giyokhan Dikeroyok berempat Giyokhan sekarang tak leluasa seperti tadi Dia harus hati-hati Biarpun dia tak gentar menghadapi keempat dedengkot iblis tersebut Setidak-tidaknya kepandaian mereka sangat tinggi dan tak boleh diremahkan Apalagi sekarang keempai dedengkot iblis itu menyerang dan mengepungnya dengan rapat Gencar sekali bergantian tangan mereka mendesak untuk mencari kelemahan Giyokhan Biarpun ilmu yang dipergunakan Giyokhan jurus pukulan Xiao Lin Si Tokoh keempat dedengkot iblis itu pun merupakan orang-orang yang sulit dihadapi oleh orang yang kepandainya tanggung-tanggung Juster waktu itu Giyokhan juga tahu bahwa keempat orang ini berusaha untuk menangkapnya Jangan biarkan dia lolos lagi Tong Mo Teriak Pak Mo nyaring Xiao Kong Chu tentu menegur dan meremahkan kita kalau dia bisa lolos lagi Ya, Chu Kong Kong pun mungkin bisa ikut memberikan teguran pada kita sebagai manusia-manusia tak punya guna Hari ini, walaupun bagaimana pemuda ini harus ditangkap hidup-hidup Begitulah keempat orang ini telan menerjang dengan pukulan-pukulan yang Mematikan, Giyokhan mati-matian memberikan perlawanan Mendadak, waktu Giyokhan hendak mengganti jurus pukulan Tampak olehnya dua orang tengah berdiri di luar arna perkelahian Kedua orang itu berdiri diam tak bersura Giyokhan kaget juga Orang itu tak lem Chuli Seng dan Teng San Sian Su Yang pernah dilihatnya juga satu kali waktu si pendeta bersama muridnya menyerbu ke Xiao Lim Si Hati Giyokhan tercekat juga Kai Au Chuli Seng dia tak gentar Tapi Teng San Sian Su diketahuinya memiliki kepandayan tinggi dan sulit dijajaki Gurunya sendiri berpesan Dia harus hati-hati kalau melayani Teng San Sian Su Benar Giyokhan hendak mencari jejak Teng San Sian Su Tapi dia pun hendak mempergunakan siasat guna mengatasi si pendeta Kini justru dia tengah dilibat oleh keempat didengkot iblis Kalau Teng San Sian Su ikut turun tangan dibantu Chuli Seng Sehingga mereka bernam ikut mengeroyoknya Niscaya dia lebih repot lagi Teng San Sian Su mengibaskan sedikit lengan jubahnya Bahkan disusul bentakannya Sudahlah, bocah itu serahkan kepadaku dan tubuh si pendeta meloncat ke depan mendekati Giyokhan Si Mo, Pak Mo, Pong Mo dan Lem memeloncat mundur begitu mendengar kata-kata Teng San Sian Su Mereka berdiri di luar lingkaran arna pertempuran Meninggalkan Giyokhan seorang diri Sikap mereka tetap waspada Karena sewaktu-waktu mereka akan menerjang maju lagi buat mengepung Giyokhan Kalau saja Teng San Sian Su gagal untuk merubuhkan pemuda tersebut Yang kepandainya ternyata tinggi sekali dan tidak mudah untuk direbohkan Teng San Sian Su sudah berada di depan Giyokhan Yang telah bersiap-siap dengan hati agak berderbar Karena yakin si pendeta akan menggunakan liong bengkun yang diketahuinya sangat dasyat Tapi Teng San Sian Su tidak segera menyerang ya Cuma mengawasi dengan sorot metu Tajam, seakan metu selaksa golok ingin menusuk dari metu Giyokhan ke hatinya Siapa gurumu tegur Teng San Sian Su? Dan, siapa yang memberikan kau gelaran liong kak Sin Hiap? Kau pasti kenal dengan guruku Karena kau memang pernah ada hubungan dengan guruku Tapi waktu turun gunung, guruku pernah berpesan Kau tidak pantas lagi mendengar nama guruku Gelaran yang kupakai bukan diberikan oleh orang lain Tapi oleh guruku sendiri Giyokhan menyahut tawar dia Tau si pendeta liai, dia berwaspada Matanya tetap mengawasi Teng San Sian Su Terutama sekali tangannya Muka Teng San Sian Su berubah Kuning kehijauan Urat-uratnya dikening dan pelipis tampak meringkel menonjol keluar Menahan kegusarannya Sampai ruas-ruas jari tangannya pucat kehijauan Jari-jari tangannya itu terkepal kuat-kuat Baik, aku akan memaksa kau memberitahukan siapa gurumu lewat ilmu silatmu Kata Teng San Sian Su Dia bukan cuma bicara Tangan kanannya yang terkepal keras terangkat perlahan-lahan siap menyerang Giyokhan tak berani meremuhkan Dia pun berwaspada mengerahkan tenaga dalamnya pada lengan Ia bersiap-siap menyambuti serangan Teng San Sian Su Karena memang pendekta bekas tokoh Siaulim Siang telah melupakan pintu perguruan Dan berbuat murtad itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi Tangan kanan Teng San Sian Su sudah terangkat melewati kepalanya Waktu itulah jari-jari tangannya terbuka Seperti cengkeraman Sikapnya angker Benar-benar seperti seekor naga yang siap menerjang mematikan lawan Rupanya, Teng San Sian Su sudah mempersiapkan Leong Bengkun untuk menyerang Hati Giyokhan agak berderbar Dia mengawasi tangan Teng San Sian Su Melayang menyambar mengeluarkan suara keras menderu Siu Uut Tanda petik Dan jari-jari tangan yang siap mencengkeram itu sudah menyambar ke arah kepala Giyokhan Tapi belum lagi Giyokhan menyambuti Jari-jari tangan itu sudah berubah arah sasaran Di mana Tau-tau sudah berada di depan dada Giyokhan Dari Tai Giyok Sian Su Giyokhan pernah mempelajari Leong Bengkun Juga pernah melatihnya dengan giat Dia tahu bahwa yang sedang dipergunakan Teng San Sian Su adalah Leong Sin Kong Chiang Tangan sinar sakti naga Jurus ini memusatkan tenaga lengan seluruhnya pada ruas-ruas jari tangan Dan kelima jari tangan itu akan kuat sekali melebih baja Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki sinkang tinggi Pukulan dengan jurus ini bisa mematikan Yang luar biasa dan membuat Giyokhan kaget Dari jari-jari tangan Teng San Sian Su mengeluarkan uap tipis kebiru-biruan ini Yang tak pernah diketahui Giyokhan Sebagai orang yang mempelajari dan mahir mempergunakan juga jurus-jurus Leong Bengkun Giyokhan tahu Jika jurus ini dipergunakan dengan mempergunakan tenaga berlebihan Bisa mencelakai dirinya sendiri Dan tampaknya memang Teng San Sian Su mempergunakan jurus itu Dengan pemusatan tenaga dalam sepenuhnya Bahkan berlebihan pada kelima jari tangan Sehingga mengeluarkan asap biru Cuma saja Teng San Sian Su tak kekurangan suatu apapun Malah waktu menyerang angin pukulannya begitu tajam Seperti ingin merobek badan Giyokhan Biarpun kelima jari tangan itu belum ingin menyentuh badannya Giyokhan tak mengetahui bahwa Teng San Sian Su sudah melatih Leong Hengkun Hampir pada puncak kesempurnaan juga memang Untuk menambah lihainya Leong Bengkun Sengaja Teng San Sian Su tiah merobah ker-ker pernapasannya Sehingga dapat memusatkan tenaga dalam sepenuhnya Pada kelima ruas jari-jari tangannya tanpa mencelakainya Tapi Kera berlatih Teng San Sian Su sudah menjurus ke jalan yang sesat Itulah sebabnya mengapa waktu dia memusatkan tenaga dalamnya Pada kelima ruas jari-jari tangannya Keluar asap yang tipis, kebiru-biruan Tanpa membuang waktu Giyokhan menyambuti pukulan itu Dengan mempergunakan tangan kirinya Tangan kanannya seperti seekor naga mencengkeram dada Teng San Sian Su Ihaha Teng San Sian Su menjerit kaget Karena Giyokhan mempergunakan jurus dari Leong Bengkun Dia bahkan melompat mundur dengan berputar Mengawasi Giyokhan dengan biji mata yang seperti mau meloncat keluar dari rongga mata Siapa yang mengajarkan Leong Bengkun pada mau bentaknya bengis Giyokhan sudah berdiri tegak lagi Sengaja ia bersikap meremahkan Teng San Sian Su Walaupun sebetulnya dia tetap waspada tak lengah sedikit pun juga Sudah ku katakan, guruku cukup kau kenal Tapi sayangnya aku tak boleh memberitahukan nama guruku padamu Kau tak pantas mendengar nama guruku Bagaikan seekor naga yang meraung murka Kedua tangan Teng San Sian Su bergerak-gerak sehingga terdengar suara Siut, kelebak, ut, kelebuk Disusul dengan suara tulang-tulang berkerotok di sekujur tubuh Teng San Sian Su Beritahukan nama gurumu Jika memang kau tak mau mati dengan tubuh hancur luluh Seperti pasir teriak Teng San Sian Su penasaran campur murka Dia menduga-duga apakah Giyokhan murid gurunya Tai Giyok Sian Su? Tapi tak mungkin Usia Giyokhan masih terlalu muda Juga gurunya tak mungkin menerima murid baru Apakah Giyokhan murid pendeta-pendeta Siaulim Si? Juga tak mungkin Murid-murid Tai Giyok Sian Su cuma Teng San yang menerima warisan ilmu pukulan Liong Bengkun Karena itu, dia jadi bingung siapa guru pemuda ini Melihat keringat mengucur dras dan kulit muka yang merah seperti kulit kepiting direbus Giyokhan tahu Teng San Sian Su dalam keadaan murka dan akan menggunakan seluruh tenaga sakti dari pukulan Liong Bengkunya Apalagi suara kerotokan tulang-tulang di tubuh Teng San Sian Su semakin lama semakin terdengar jelas Chuli Seng mengawasi dengan metu, terbuka lebar Dia juga heran mengapa gurunya bisa murka begitu Sedangkan biasanya Teng San Sian Su sangat tenang dan meremehkan lawan Sekarang gurunya pun tampaknya mempergunakan serta mengerahkan sebagian terbesar tenaga dalamnya untuk menggunakan pukulan sakti Liong Bengkun Segera Chuli Seng tahu akan terjadi pertempuran yang seru Tidak urung dia pun heran Mengapa Giyokhan bisa menggunakan jurus Liong Bengkun? Dia yang menerima warisan ilmu pukulan Liong Bengkun dari suhunya, baru memiliki kulitnya saja, belum berhasil menguasai semua jurus Pukulan-pukulan sakti itu, mungkin tak akan sanggup menyambuti pukulan yang tadi dilakukan suhunya Kenyataannya Giyokhan berhasil memunahkan tenaga pukulan itu Seningga suhunya harus memusatkan pengerahan tenaga sakti pada lengannya bertambah besar Giyokhan sendiri sudah memusatkan tenaga singkangnya, dia tahu singkangnya belum bisa mengimbangi singkang Teng San Sian Su Tapi dia sudah diberitahukan oleh gurunya, bagaimana menghadapi Teng San Sian Su Dia bersiap-siap dengan metu awas Sengaja dia tak menjawab perkataan Teng San Sian Su yang mendesak agar dia memberitahukan siapa gurunya, untuk memancing kemarahan Teng San Sian Su Memang akhirnya Teng San Sian Su tak bisa menahan kemarahan hatinya, kedua tangannya seperti kakinaga yang mengandung kekuatan mematikan menyerang Giyokhan berulang kali Sekitar arna perkelahian tersebut seperti dikuasai oleh deru angin yang bisa mematikan, seperti jerit hantu dan iblis, yang bisa membuat telinga jadi tuli dan syaraf jadi rusak Suara itu keluar dari kedua tangan Teng San Sian Su, yang sudah menggunakan sebagian terbesar tenaga liong bengkunnya Jika seseorang berkepandayan biasa-biasa saja, dalam waktu satu dua jurus saja pasti sudah akan, roboh dengan syaraf yang jadi rusak Tapi Teng San Sian Su mengalami kesulitan untuk menjatuhkan Giyokhan, sebab tetap saja ia tak berhasil mendesak apalagi merobohkan Giyokhan Pukulan-pukulannya yang mematikan hanya mengenai tempat-tempat kosong Jika tak tertangkis oleh tangan Giyokhan, juga hanya mengenai bagian yang lunak seperti kapas, membuat tenaga pukulan Teng San Sian Su tak berdaya menerobos keluar Butir-butir keringat membanjiri muka Teng San Sian Su, dia kaget dan penasaran campur marah Kaget karena melihat Giyokhan seperti memiliki semacam ilmu pukulan yang setiap jurusnya bagaikan mengimbangi dan mengiringi liong bengkun, sehingga setiap pukulan liong hengkunnya seperti lenyap tak berarti apa-apa Juga, sinkang pemuda yang masih berusia sangat muda ini, tidak kerendah Ini yang mengherankan Teng San Sian Su, penasaran karena dia tak bisa mendesaknya dengan tong bengkun pada pemuda ini Dan di saat itu sekali-sekali Giyokhan malah bisa membuat Teng San Sian Su harus menarik pulang tenaga pukulannya Sebab tenaga pukulan Giyokhan juga tak kalah mematikan dari sinkang yang dipergunakannya Tergoncang hati Teng San Sian Su Dia khawatir bukan main, kalau-kalau pemuda ini memiliki semacam ilmu yang merupakan tembal dan penangkis liong bengkunnya Tapi, dia juga semakin bertekad hendak membinasakan Giyokhan Kalau pemuda ini tak dibunuhnya, kelak merupakan duri yang bisa mencelakai dirinya Sekarang saja dalam usia demikian muda Giyokhan bisa menerima Dan menyambuti pukulan-pukulan liong bengkunnya tanpa kurang suatu apapun juga Bahkan masih sempat balas menyerangnya Kalau 10 tahun lagi, niscaya Giyokhan menjadi seorang yang bisa saja mengatasi liong bengkun Serta memiliki kepandayan yang lebih dasyat dari Teng San Sian Su Suara berkesuhutan tenaga dalam dari kedua tangan Teng San Sian Su memenuhi arna perkelahian tersebut Bumi bergoncang seperti ada gempa bumi, juga hawa udara jadi panas Karena dari kedua tangan Teng San Sian Su memancarkan hawa panas Karena cepatnya berputar kedua tangan itu, hawa panas itu seperti memenuhi arna pertempuran tersebut Giyokhan sendiri kaget dan kagum tidak terkira Kaget melihat tingkat latihan Teng San Sian Su sudah demikian tinggi Kagum karena liong bengkun benar-benar merupakan jurus pukulan yang dasyat Setiap pukulannya mengandung maut Karena usianya yang masih muda, juga kalah pengalaman maupun latihan tenaga dalam Giyokhan merasa tertekan berat sekali menghadapi liong bengkun lawan Cuma saja, berkat petunjuk-petunjuk yang diberikan Teng Giyok Sian Su Yang khusus harus dipergunakan kalau menghadapi liong bengkun Sejauh itu Giyokhan masih sanggup menghadapi Teng San Sian Su Kedua orang itu bertempur semakin lama meningkat pada keadaan yang menentukan Kedua kaki Teng San Sian Su sudah tak menggeser lagi Dia hanya berdiri tegak diam di tempatnya Kedua tangannya yang menyerang beruntun dan gencar sekali Dengan tekanan tenaga dalam yang semakin lama semakin ganas Telapak kakinya semakin lama semakin melesat Masuk ke dalam setiap kuda-kuda kakinya sudah menggempur tanah Dan masuk ke dalam perlahan-lahan Giyokhan sendiri, biarpun kalah lukang Tapi karena dia memang sudah mempelajari jurus-jurus pukulan untuk memunahkan liong bengkun Berhasil menghadapi terus, kakinya tak urung ikut melesat juga Sebab tenaga kuda-kuda kedua kakinya tak kalah dasyatnya dari Teng San Sian Su Semakin lama kedua orang itu berdiri semakin rendah Tenaga yang mereka pergunakan sangat menentukan sekali Sedikit saja mereka kalah tenaga ataupun juga lengah menghindar Niscaya akan menemui kematian di saat itu juga Pendeta busuk tak tahu malu Tiba-tiba terdagar suara nyaring yang disusul dengan tersiarnya bau harum yang menusuk hidung Teng San Sian Su dan Giyokhan mencium harum semerbak itu Mereka merasakan kepala masing Masing pusing Teng San Sian Su kaget tak terkira Dia sedang memusatkan delapan bagian tenaga dalamnya Jika menarik kembali tenaga dalamnya dengan tiba-tiba dirinya bisa celaka Tenaga dalamnya akan berbalik mencelakai dirinya Tapi jika dia tak melompat mundur Harum semerbak itu semakin santar menerjang hidungnya Dia tahu itu adalah asap beracun yang akan menyebabkan dia celaka juga Giyokhan sendiri tak kurang kagetnya Karena merasakan kepalanya pusing Matanya berkunang-kunang Dirinya tengah dilibat oleh pukulan-pukulan Teng San Sian Su Dia berusaha untuk menahan napas Tapi hawa udara beracan telah sempat tersedot masuk hidungnya Dalam keadaan seperti itu Tampak relua butir benda bulat menyambar ke muka Teng San Sian Su Meledak di depan muka pendeta itu Tak ada pilihan lain buat Teng San Sian Su Dia harus lompat menjauhi diri Karena ledakan itu mengandung asap beracun Semula, kedua benda itu sebelum meledak Menyambar akan menghantam mukanya Tapi terhalang oleh kekuatan tenaga liong bengkun Teng San Sian Su Mukanya seperti dilapisi oleh sebidang dinding yang tak tampak oleh penglihatan Dan seperti juga membentur sesuatu yang keras tapi tak terlihat Menyebabkan kedua benda itu meledak Cepat-cepat Teng San Sian Su meloncat ke belakang Kedua tangannya telah ditarik mundur Liong bengkunnya dipergunakan untuk menyerang ke tengah udara Menyalurkan tenaga dalam yang ditarik pulang itu Agar tak berbalik menyerangnya Dibuang ke tengah udara Gio Hon sendiri merasakan tubuhnya bergoyang-goyang Hampir tak bisa mempertahankan diri Berdiri terus menghadapi tenaga liong bengkun Teng San Sian Su Tiba-tiba merasakan tenaga menekan yang semula Begitu menyesakan napas Telah lenyap Tak buang waktu lagi dia loncat menjauhi diri dari Teng San Sian Su Tidak urung tubuhnya terhuyung ketika kedua kakinya hinggap di tanah Di tempat tersebut sudah tambah seseorang Tubuhnya kurus semempai, mukanya cantik, kunya terbuat dari sutra ungu, dengan rambut yang disanggul rapi Dia seorang gadis yang matanya sangat jeli dan berbulu mat celentik Sikapnya gagah sekali Pendeta jahat, ilmumu terlalu ganas dan sesat Menggumam gadis itu dengan sikap senaknya Coba kau terima lagi peluru-peluru asapku Sambil berkata begitu tangan si gadis memang sudah bergerak melontarkan belasan butir benda bulat ke arah muka Teng San Sian Su Sehingga si pendeta mengibaskan lengan jubahnya untuk menghalau benda-benda bulat itu, yang meledak Setiap kali kena dikibas lengan jubah si pendeta, keluar asap yang tebal dan berbau harum semerbak, merupakan asap beracun Culi Seng dan yang lainnya ke, Ika melihat munculnya gadis itu yang demikian tiba-tiba mereka, segera bergerak hendak mengepung gadis itu Tapi gadis cantik jelita tersebut sudah melepaskan belasan butir benda bulat itu, yang meledak dan mengeluarkan asap beracun yang sangat tebal Untuk sejenak Culi Seng tak berani menorobos gumpalan asap beracun itu, demikian juga halnya dengan Tong Mo dan yang lainnya Mendadak Giokhan merasa tangannya ditarik seseorang, dan mendengar gadis itu berbisik di dekatnya Ayo cepat menyingkir dia juga merasakan ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya, sejuk sekali, dan lenyap perasaan pusing dan mualnya Dia merasa tangannya itu ditarik terus, sehingga dia seperti terseret Rupanya mempergunakan kesempatan waktu asap beracun itu bergumpal tebal, si gadis berusaha menyelamatkan Giokhan yang ditariknya agar meninggalkan tempat tersebut Giokhan yang pikirannya waktu itu melayang-layang setengah sadar karena terpengaruh asap beracun, hanya ikut berlari saja Setelah beberapa saat lamanya, rupanya obat pelung yang sejuk yang tadi masuk ke dalam Mulutnya mulai bekerja, dia baru bisa mengerahkan tenaga dalamnya, untuk berlari lebih cepat Teng San Sian Su marah-marah mengibas-ngibaskan lengan jubahnya, guna membuyarkan gumpalan asap beracun Dia batuk-batuk, berusaha menahan pernapasannya Sempat juga Teng San Sian Su memperingatkan murid dan kawan-kawannya, tahan pernapasan, asap ini beracun Angin telah membuat asap itu semakin lama buyar semakin tipis, akhirnya tempat itu bersih dari pengaruh asap dan mereka bisa melihat lagi dengan jelas Namun di situ sudah tak tampak Giokhan maupun si gadis yang pandai melontarkan peluru berasap yang mengandung racun Bukan kepalang marahnya Teng San Sian Su Kejar dan bekuk mereka serunya Dia juga jadi khawatir, merasakan hatinya dingin sekali, ada perasaan aneh yang menakutkan, kalau dia berpikir Giokhan bisa lolos dari tangannya Dia tahu, ancaman sangat menakutkan kalau pemuda itu bisa lolos dari tangannya Keringat dingin mengucur dari kening Teng San Sian Su Belum pernah dia merasa gentar seperti saat itu Karena dia menyadari bahwa Giokhan menguasai semacam ilmu yang tampaknya untuk menindih dan mengatasi Liyong Bengkun Chuli Seng dan yang lainnya sudah berusaha mencari Giokhan dan gadis itu, tapi mereka tak berhasil menemui kedua orang itu Orang yang mereka kejar seperti lenyap ke dalam perut bumi, tak kelihatan bayangannya lagi Lama juga setengah harian Chuli Seng, Tong Mo Pak Mo, Lam Mo dan Simo mencari Giokhan dan gadis yang menolonginya, tapi usaha mereka gagal Dengan uring-uringan Teng San Sian Su mengajak mereka pulang, tapi sepanjang perjalanan pendekta ini marah-marah tak sudahnya Chuli Seng dimaki terus-menerus dengan keras dan diperintahkan mencari jejak Giokhan dan gadis itu Setelah berlari cukup lama, kesadaran Giokhan pulih kembali Pengaruh asap beracun yang tadi sempat terhisap olehnya kini sudah berkurang Dia merasa malu tangannya digenggam oleh gadis cantik di sebelahnya yang mengajaknya berlari Ditarik tangannya, tapi gadis itu menggenggam kuat Karena Giokhan menarik tangannya, gadis itu menghentikan larinya Kita sudah lolos dari mereka Tanda seru Tempat ini jarang didatangi manusia Menjelaskan si gadis Giokhan menoleh ke kiri kanan Ternyata dia berada di sebuah lembah yang memiliki pemandangan sangat indah Sejenak Giokhan terpukau oleh pemandangan yang ada di sekitar tempat itu Tadi dia tak memperhatikan sekelilingnya, karena dia dalam keadaan terpengaruh asap beracun Sekarang setelah pengaruh asap beracun itu lenyap Dia baru menyadari bahwa dirinya berada di suatu tempat yang demikian indah Dan tertutup oleh tebing-tebing yang sangat tinggi menjulang ke langit Telanlah pil penawar racun, kata gadis itu sambil mengulurkan tangannya memberikan dua butir pil pada Giokhan Tadi sudah kau telan dua butir pil sehingga kesehatanmu tak perlu dikhawatirkan lagi Tak membahayakan asap beracun yang sudah kau hirup bersama dengan nafasmu Tapi, untuk membersihkan badanmu dari pengaruh racun itu, kau harus menelan lagi dua butir Hayo, telanlah Giokhan menelan pil itu, tanpa ragu-ragu menelannya Kemudian dia merangkapkas tangannya mengucapkan terima kasih Hatinya waktu itu sedang coba mengenggat ingat Karena rasanya dia sering mendengar suara seperti si gadis Suara yang sering didengarnya, nadanya maupun irama kata-katanya Dia juga seakan-akan merasa pernah bertemu dengan gadis ini Namun dia tak ingat entah di mana pernah bertemu dengan Hadis di depannya, yang Demikian cantik, berpakaian mentereng dan mewah Manis senyumnya, tajam matanya berbulu lentik Serta memiliki bentuk yang menarik Rambutnya yang hitam di gelung dua merupakan sanggul yang sangat rapi Bibirnya yang tipis selalu tersenyum manis Canggung buat Giyok Han berhadapan dengan gadis secantik ini Kulitnya begitu putih mulus dan seperti lapisan selju di musim dingin saja Suara gadis itu merdu, tapi suara itu serasa dikenalnya Sering mendengarnya, tapi di mana? Waktu dia memberi hormat, dia diam-diam memperhatikan wajah si gadis Gadis itu tersenyum Kau masih pusing tanyanya, halus Terima kasih, Nona Pil penawar racun yang diberikan Nona ternyata bekerja cepat sekali Sekarang rasa pusing dan muah sudah lenyap Tapi titik Titik mengapa Nona menempuh bahaya menolongiku? Gadis itu tersenyum Kau kira, hanya engkau yang bermusuhan dengan Teng San si pendeah jahat itu Kau tahu, dia merupakan musuh besarku Kau mungkin saja memiliki dendam yang besar padanya, tapi justru dendamku melebih besarnya dari dendamu pada si pendeah jahat itu Gio Han mengawasi gadis ini Usianya masih muda Cantik jelita Biasanya wanita cantik paling pantang mempelajari ilmu silat Gio Han tak Percaya bahwa gadis semuda ini memiliki kepandayan tinggi Karena wanita paling khawatir kalau tangan dan kakinya berubah jadi berotot otot besar dan kasar Kenyataannya justru gadis ini memiliki kepandayan tinggi Ginkangnya juga cukup tinggi Karena waktu tadi dah menyeretnya Dia bisa membawanya lari begitu cepat Buat menyingkir dari Teng San si an su dan anak buahnya Karenanya, diam-diam Gio Han merasa kagum pada gadis ini Sekali lagi ku ucapkan terima kasih atas pertolongan nona terlepas Apakah nona juga menaruh dendam pada Teng San si an su? Aku telah menerima pertolongan nona sehingga terlepas dari kepungan mereka Jangan selalu bilang terima kasih Kalau memang tidak memiliki tujuan yang sama Yaitu sama-sama memusuhi Teng San si pendekta jahat Apakah kau kira aku mau menempuh bahaya menolongi kau? Bilang gadis itu sungguh-sungguh Karena memiliki tujuan yang sama Maka aku bersedia bersahabat dengan kau Baiklah nanti kita menghadapi Teng San si an su bersama-sama Dengan bekerja sama tentu kita bisa menghadapi Teng San si an su dan orang-orangnya jauh lebih baik Sebetulnya, bicara soal dendam Aku tak mempunyai dendam apa-apa padanya Cuma mempunyai tugas untuk membasmi dia karena Sepak terjangnya yang ganas dan ini atas perintah guruku Sebab Teng San si an su merupakan murid murtad dari salah seorang di antara murid-murid guruku Tapi kau juga mau membantuku untuk menghadapinya, bukan? Tentu saja, sudah ku beritahukan bahwa aku juga mempunyai tugas yang diberikan guruku untuk membasminya Kalau kau memang tak keberatan nona, bolehkah ku ketahui namamu? Tanda petik Aku si Chang Ayahku Chang Ohan, menjelaskan si gadis Gio Han jadi merasa lucu, karena ditanya nama kok malah memberitahukan nama ayahnya Mungkin gadis ini keberatan buat memberitahukan namanya padanya Dia tidak memaksa terus Oya, kau belum lama yang lalu mempunyai sahabat? Bukan tanya gadis ini sambil memperhatikan Gio Han yang tersenyum-senyum mengawasinya Gio Han jadi heran, lenyap senyumnya Siapa sahabatku yang kau maksudkan tanyanya? Hem si gadis tersenyum sinis kau mengakui seseorang sebagai sahabatmu Tapi baru berpisah beberapa hari saja sudah kau lupakan Maaf nona Chang, kalau kau tak memberitahukan siapa sahabatku yang kau maksudkan Bagaimana mungkin aku mengetahui siapa yang kau maksudkan? Tanda tanya Gadis itu tak berkata apa-apa Dia memutar tubuhnya, memandang tebing yang tinggi menjulang ke langit Dia menggumam, benar lidah tak bertulang dan manusia selalu bicara manis Sahabat, 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 tapi itu di mulut dan merupakan kata-kata basa-basi sebagai pemanis Sesungguhnya, sulit sekali mencari sahabat sejati di dalam dunia ini Gio Han tambah heran menyaksikan kelakuan nona Chang Dia mengawasi dengan hati merasa tak enak, karena itu mungkin menyangka dia berpura-pura Tiba-tiba nona Chang memutar tubuhnya mengawasi tajam pada Gio Han Sekarang kau mempunyai sahabat berapa orang tanyanya? Tidak banyak Hanya beberapa orang Hanya beberapa orang? Tapi yang belakangan ini orang yang menjadi sahahatmu itu ada beberapa orang? Maksudku selama beberapa bulan terakhir ini? Gio Han coba ingat-ingat Kemudian, ada beberapa orang Siapa-siapa tanya gadis itu, wajahnya berubah Sahabatku yang pertama adalah seorang yang sulit diketahui siapa dia Sebenarnya, dia tak pernah mau memberitahukan namanya Dia juga berpakaian kurang rapi, sebagai pengemis, menjelaskan Gio Han Si gadis memotong, seorang pengemis kotor mesum Mengapa harus kau akui sebagai sahabat? Apalagi kau bilang dia berpakaian jorok dan tidak rapi Mesum sekali tentunya Mana pantas menjadi sahabatmu? Gio Han cepat menggeleng Sahabat sejati tidak melihat kaya miskin Biar dia berpakaian tidak rapi Tapi dia mempunyai pendirian dan sifat yang gagah yang patut dikagumi Tapi, tapi akhirnya ku ketahui dia seorang gadis Berkata sampai di situ, mendadak Gio Han menepuk tangannya dan berjingkrak seperti kaget campur girang ah Sekarang aku tahu Aku tahu Gadis itu menatapnya heran Dia bertanya ragu-ragu Apa yang kau ketahui? Aku sudah ketahui menyahut Gio Han sambil mengawasi gadis di depannya sambil tersenyum-senyum Kau adalah sahabatku itu Kau lah, si Pengemis itu tapi berkata begitu Gio Han menyesal sendirinya Mana mungkin dia si pengemis merupakan nona secantik dan berpakaian demikian mewah? Tapi waktu menyebut si pengemis diketahui pada akhirnya adalah seorang wanita Dia jadi teringat akan suara si pengemis Yang nada dan suaranya sama dengan nada suara gadis di depannya Memang waktu pengemis itu melarikan diri ketika kopiahnya terpukul jatuh sehingga rambutnya turun beriap Gio Han tak bisa melihat jelas Justru merasa suara nona chang sama dengan suara si pengemis Dia jadi menduga begitu, namun dia jadi menyesal serdiri Tak mungkin gadis secantik nona chang mau berpakaian sebagai pengemis yang kotor mesum seperti itu Gadis itu sudah memandangnya sambil tersenyum Kau bilang aku si pengemis sahabat itu Gio Han memandang ragu-ragu Namun akhirnya dia bilang bimbang Nona jangan marah, tapi suaramu sangat sama seperti sahabatku itu Tanda seru Coba kau perhatikan baik-baik, apakah aku mirip sahabatmu itu? Gio Han memperhatikan si gadis Diihatnya pipi si gadis memerah malu, berwarna dadu, menambah Mukanya semakin cantik saja Dia ragu-ragu Gadis ini demikian cantik jelita, tak mungkin menganut penghidupan sebagai pengemis Pakainya demikian mewah dan mentereng, memakai perhiasan bermacam-macam berkilauan Tapi, bentuk dan tinggi tubuhnya memang hampir sama dengan si pengemis Dia jadi semakin ragu-ragu Bagaimana? Miripkah aku dengan sahabatmu itu? Tanda tanya-tanya gadis itu lagi Bentuk badan Nona memang mirip dengan bentuk badannya Juga tinggi tubuh Nona, suara Nona juga sama Tapi, mana mungkin sahabatku itu adalah kau Kalian merupakan langit dan bumi Satu dengan yang lainnya sangat berbeda Sahabatku itu adalah pengemis yang berpakaian tak rapi Muka yang selalu kotor Sedangkan kau adalah gadis Gadis yang cantik jelita dan Dan berpakaian demikian bagus Pipi Nona Chang berubah mendengar kata-kata Gio Han yang secara tak langsung memujinya Dia sampai mendehem sambil menunduk Apakah sahabatmu itu? Secantik, secantik Aku tanya Nona Chang Kemudian, suaranya perlahan Aku tak melihat jelas mukanya Karena mukanya sangat kotor Corang-coreng oleh debu dan dia pun memakai kopiah Waktu bertempur dengan orang-orang culi seng Kopiahnya jatuh dan tampak rambutnya panjang Tapi aku tak keburu melihat Jelas, dia sudah pergi meninggalkan aku Sejak saat itu kami tak pernah bertemu lagi Bagaimana kalau sahabatmu itu sekarang datang lagi? Apakah setelah kau ketahui dia seorang gadis? Maka masih tetap akan menganggapnya sebagai sahabatmu? Tanya Nona Chang sambil mengawasi Gio Han sungguh-sungguh Gio Han bukan seorang yang tolol Dia bahkan seorang pemuda yang cerdas Cuma saja, dia sering merasa kikuk Kalau berhadapan dengan seorang gadis Apalagi gadis yang cantik jelita Dugaannya semakin keras bahwa gadis ini adalah si pengemis Cuma dia masih ragu-ragu belum berani memastikannya Dia mengawasi gadis ini tajam dan cermat Sampai akhirnya dia bilang Seorang sahabat sejati tentu tak melihat Apakah dia kaya miskin atau dia pria dan wanita Yang terpenting adalah pengertian dan persahabatan yang murni Karena kalau memang sahabatku itu datang dan kami bertemu Tetap saja dia sahabatku Si gadis tersenyum Manis senyum Nona Chang Dia bilang Kalau begitu kita tetap bersahabat Akulah si pengemis kotor mesum itu Walaupun sejak tadi sudah memiliki dugaan bahwa gadis di depannya ini Yang mempunyai suara sama seperti suara si pengemis juga bentuk tubuhnya Adalah sahabatnya itu Tapi tak urung Gio Han jadi kaget juga Kau, kau benar sahabatku itu Si gadis tersenyum Kau tunggu di sini Dia kemudian berlari-lari menyelingap kebalik sebungkah batu di pinggir tebing Gio Han menunggu dengan hati bertanya-tanya entah apa yang hendak dilakukan Nona Chang Tak lama kemudian Nona Chang telah keluar kembali Tapi sekarang keadaannya sudah berubah benar Karena yang muncul bukan Nona Chang yang cantik jelita dan berpakaian mewah Melainkan seorang pengemis Pengemis yang jadi sahabatnya Yang selama ini telah menghilang tak diketahui jejaknya Mukanya kotor Kopiahnya dibeleseki sampai menutupi keningnya Pakainya compang-comping Dia berjalan berlenggang-lengguk menghampiri Gio Han Nah, aku sahabatmu, bukan? Gio Han mengawasi tertegun sejenak Tapi tertawa keras Dia girang bisa bertemu lagi dengan sahabatnya ini Cuma yang tak disangkanya justru sahabatnya itu adalah seorang gadis yang cantik jelita menawan hati yang disembunyikan di balik pakaian yang compang-comping dan muka yang kotor Nona Chang, kau rupanya selama ini mempermainkan aku Kata Gio Han tertawa Jangan memanggilku Nona Chang Bukankah biasanya kau memanggilku dengan sebutan sahabat? Mengapa sekarang kau robah kero memanggilmu? Apakah aku sudah tak menganggap aku sebagai sahabatmu lagi? Pipi Gio Han merah Dia tertawa Kau jangan salah paham Aku, aku semula tak tahu siapa namamu Maka aku menyebutmu dengan sahabat selalu Sekarang setelah ku ketahui namamu Sekarang pun kau belum mengetahui namaku Memotong si gadis Gio Han tertegun Namun dia tertawa dan mengangguk Benar, sampai sekarang aku belum mengetahui namamu Tapi, namaku tentu kau sudah tahu Sekali lagi dalam kesempatan ini ku perkenalkan diri Namaku Gio Han Namamu sudah ku ketahui Berapa kali sudah kau beritahukan padaku Sampai bosan mendengarnya Dengan bicara seperti itu kau hendak memancingku Agar memberitahukan namaku Kau jangan mimpi Aku tak mungkin dapat kau pancing dengan kero seperti itu Nona manis, jangan bilang begitu Tentu saja sebagai sahabat, aku harus mengetahui namamu Kata Gio Han tertawa Pipi Nona Chang berubah merah Dia menunduk malu mendengar Gio Han memanggilnya dengan sebutan Nona manis Apalagi didengarnya Gio Han sudah bilang lagi Kalau kau tak mau memberitahukan namamu Biarlah selanjutnya aku memanggilmu Nona manis Nona manis yang baik Kemana saja selama ini kau pergi Sampai aku mencari-carimu ke penjuru tempat bercapai lelah Tanpa menemukan jejakmu Ih, mulutmu ternyata ceriwis Kalau kau tetap bersikap ceriwis Aku tak sudi bersahabat denganmu lagi Kata si gadis seperti mengambek Nah, kalau kau tak mau aku memanggilmu dengan sebutan Nona manis Beritahu kandang namamu Namaku jelek, nanti kau mentertawakan Jelek atau bagus, tetap nama dari sahabatku Kalau ada orang yang berani mengejek dan menghina nama sahabatku Pasti akan kuhajar orang itu agar kapok kata Gio Han bersemangat Pipi si gadis berubah merah Biarpun mukanya sudah dikotori oleh debu dan tanah Tetap saja masih tampak kecantikannya Dia melirik dan berkata malu Namaku, Nwe, perlahan sekali suaranya Hampir tak terdengar Mendadak si Nona Chang jadi kaget Karena Gio Han menjura berkali-kali padanya sambil berkata Terima kasih Nona Chang Terima kasih, kau sudah mau memberitahukan namamu Itu tandanya kau memang mau bersahabat denganku Cepat-cepat Chang Nwe menyingkir ke samping Tak mau menerima hormat Gio Han Jangan begitu akaha Seperti anak nakal saja kau mulutnya cemberut Tapi hatinya senang sekali Aku senang sekali mempunyai sahabat yang cantik Seperti kau bilang Gio Han polos Namun pemuda ini cepat jadi menyesal Karena di akuatir nanti kata-katanya yang diucapkan setulus hati itu Bisa menyebabkan Nona Chang salah paham dan menganggapnya dia seorang yauk ceriwis dan kurang ajar Bohong kata Nona Gang sambil gelengkan kepala Aku tak percaya kau cuma bersahabat denganku Buktinya kau mempunyai sahabat lain yang cantik manis yang telah mentraktir kau makan minum Yang tampaknya, tampaknya begitu sayang padamu Berkata sampai di situ muka si gadis berubah merah Tampaknya malu dan sudah terlanjur berkata demikian Cepat-cepat dah meneruskan Perduli apa sahabatmu itu denganku Cuma aku ingin mengingatkan padamu Bahwa kau juga mempunyai sahabat-sahabat lain selain diriku Maksudmu Nona Cutanya Gio Han Ya, bukankah dia sangat cantik? Sangat manis sikapnya padamu Dia memang sangat baik Tapi aku kurang, kurang menyukainya Mengapa? Dia sangat baik dan manis budi Juga sangat cantik jelita Dia si cu, sama dengan si musuh besarku Oh oh oh, si gadis tak menggoda lebih jauh Siapa musuh besarmu itu? Cubian lihat, menyahuti Gio Han dengan sikap sengit Mukanya jadi bersungguh-sungguh dan keras Matanya bersinar tajam Karena waktu itu hatinya bergolak marah Teringat keluarganya telah dibinasakan Dan dimusnahkan oleh orang si cu tersebut Oh oh oh, cu kongkong itu Tanya Chang Nen Bwee Kaget Gio Han mengangguk Giginya berkeretakan Karena dia gegetun sekali Benar, dia musuh besarku Dalam waktu dekat aku akan mengadakan perhitungan dengannya Mengapa kau bermusuhan dengan orang kepercayaan kaisar Tanya Chang Nen Bwee Tertarik Gio Han menghala nafas Dia ragu-ragu Tapi kemudian menceritakan apa yang telah menimpah keluarganya Chang Nen Bwee sekarang tak bersikap ugal-ugalan seperti tadi Karena dia sekarang memandang ibadah dan kasihan kepada Gio Han Dia juga kaget mengetahui Gio Han adalah satu-satunya keturunan Jenderal Gio Kau yang sangat terkenal dan telah menjadi korban fitnah itu Kalau begitu kita senasib Keluarga ku juga telah dihancurkan tangan bengis seorang manusia sadis Aku pun sudah yatim piatu sejak kecil Muka nona Chang berubah muram dan sedih Keluarga mu juga dihancurkan seseorang tanya Gio Han yang sekarang jadi kaget Chang Nen Bwee mengangguk Ya, keluarga mu dihancurkan oleh Cukong Kong Keluarga ku juga dihancurkan tapi oleh orang lain Yaitu Teng San si pendekta jahat itu Ayah ibuku dibinasakannya Beberapa orang saudaraku Dua kakak laki-laki dan tiga orang adik perempuanku telah dibinasakan juga Cuma aku seorang yang berhasil lolos dari kematian Itu pun berkat pertolongan guruku Keluarga mu dihancurkan oleh Teng San si ansu tanya Gio Han menegasi Ya karenanya aku sekarang hendak membalas sakit hatiku padanya mengangguk nona Chang Kau, kau tentu mau membantuku menghadapinya, bukan? Dengan bersemangat segera Gio Han menyahuti Tentu saja aku mau membantumu Biarpun keluargamu dihancurkan Teng San si ansu Tapi yang harus bertanggung jawab adalah Cukong Bian Liat Bukankah Teng San si ansu juga bekerja pada keluarga Cukong itu Menghambar dan menjadi guru puteranya Cuk Bian Liat Yaitu Culi Seng Chang Nen Bui E berjingkrak dengan muka merah padam Dia berseru bersemangat Teng San si pendekta jahat dan Cuk Bian Liat memang harus dibasni Mereka berdua sama-sama manusia berhati iblis Yang selalu mencelakai orang lain Kemudian dia menoleh pada Gio Han Katanya lagi, kalau begitu Kita akan bekerja sama untuk membasmi kedua orang itu Gio Han mengangguk bersemangat sekali menghampiri si gadis Menggenggam tangan Chang Nen Bui E Katanya dengan gagah Ya aku akan bekerja sama dengan kau Untuk membasmi Teng San si ansu dan Cuk Bian Liat Mendadak Gio Han ingat dia telah memegang tangan si gadis Mukanya jadi merah dan cepat-cepat melepaskan Sedangkan Chang Nen Bui E waktu dipegang tangannya Pipinya terasa panas, dia malu bukan main, tapi tak ditariknya tangannya dibiarkan Si pemuda memegangnya, sampai akhirnya si pemuda melepaskan genggamannya itu Tangan yang sangat hangat sekali Maaf, kata Gio Han sambil menunduk malu Aku terlalu lancang dan kurang ajar berbuat tak sopan Chang Nen Bui E menggeleng Kau adalah sahabatku, katanya menghibur Kau seorang sahabat yang baik Aku percaya kau tak mempunyai tujuan-tujuan yang buruk Sejak pertama kali kulihat segera ku tahu kau adalah seorang yang baik hati Seorang laki-laki jantan Tapi aku menyesal telah mempermainkanmu Aku ingin minta maaf padamu Mempermainkan aku? Kapan dan bagaimana kau mempermainkan? Aku tanya Gio Han heran Aku pernah membuat kau pusing dan terheran-heran Karena pelayan rumah penginapan telah ku berikan sejumlah uang Dan membayarkan semua makan dan menginapmu di rumah penginapan tersebut Dengan demikian selalu membuat kau heran Karena selalu ada orang yang telah membayarkan makanmu Oh 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 Kalau begitu yang selama ini mempermainkanku adalah kau berseru Gio Han Meudadak dia tertawa dan menepuk jidatnya Benar-benar aku tolol Apa yang kau tertawakan tanya Chang Nen Bwee Aku benar-benar tolol Kalau siang-siang aku tahu yang membayarkan makanku dan juga mengaku sebagai calon Calon istriku adalah kau Tentu aku tidak akan Tidak akan repot-repot menyelidiki Akan menerimanya dengan girang Setelah berkata begitu Gio Han nyengir Muka Chang Nen Bwee berubah merah Dia melengus Kalau mulai ceriwis Kalau kau berani ceriwis lagi Aku tak akan meladenimu Tidak berani lagi Nona manis Kau adalah sahabatku Bukankah wajar seorang sahabat membayarkan makan sahabatnya Kata Gio Han cepat Karena dia tahu si gadis merasa malu dan canggung Aku berterima kasih sekali padamu karena telah membayarkan semua makanku Sayangnya waktu itu aku tak mengetahui sehingga tak bisa cepat-cepat mengucapkan terima kasih padamu Sudah jangan menggodaku terus Sekarang kita harus memikirkan dengan care apa harus menghadapi Teng San si pendepta jahat Dia memiliki ilmu yang sangat tinggi dan bukan lawan yang mudah dihadapi Nanti akan kita rundingkan caranya yang terbaik Sekarang kau ceritakan dulu mengapa keluargamu dicelakai Teng San si yang su Muka si gadis berubah murung Namun dia menceritakan juga riwayatnya Sambil bercerita Air matanya sudah berlinang membasai pipinya dan jatuh tetes demi tetes Ternyata Chang Ing Bwe Putri Chang Chehon Seorang tokoh persilatan yang sudah menyimpan pedang dan mengundurkan diri Tetapi siapa tahu Pada malam-malam petaka itu Muncul Teng San si yang su dengan anak buahnya membasmi keluarga Chang Sebagai seorang kiam kek, ahli pedang Tentu saja Chang Chehon tak mau berdiam diri begitu saja Segera memberikan perlawanan dan dia terbinasa di tangan Teng San si yang su Sedangkan istrinya dan lima orang anaknya dibinasakan oleh anak buah Teng San si yang su Dari keenam orang anaknya, hanya Chang Ing Bwe yang berhasil lolos Karena waktu terjadi keributan dan malapetaka yang menimpa keluarga Chang Kebetulan Toat Beng Sin Chi yang berada di situ Dan segera melarikan Chang Ing Bwe Lolos dari tangan maut Teng San si yang su Toat Beng Sin Chi yang berada di rumah keluarga Chang Karena sedang bertamu, dia sahabat Chang Chi Han Dia rasa tak sanggup menghadapi Teng San si yang su Dia segera meloloskan diri bersama Chang Nen Bwe Hal inilah yang seringkali disesalkan oleh Toat Beng Sin Chi yang Karena dia menyesal tak bisa membantu temannya menghadapi rombongan Teng San si yang su Yang begitu banyak dan semuanya memiliki kepandaian yang sangat tinggi Berhasilnya lolos Chang Nen Bwe menyebabkan keluarga Chang tak putus keturunan Dia dirawat oleh Toat Beng Sin Chi yang Yang sejak terjadi peristiwa itu telah menyembunyikan diri dan tak muncul lagi dalam merimba persilatan Karena seluruh perhatian dicurahkan buat mendidik Chang Nen Bwe Dia juga telah menciptakan beberapa jurus pukulan baru untuk muridnya ini Waktu itu Chang Nen Bwe baru berusia 8 tahun Selama 8 tahun dia belajar di bawah gemblengan burunya Kemudian dia turun gunung Selama 2 tahun dia menyelidiki jejak Teng San si yang su Akhirnya berhasil Dia seorang gadis yang nakal Dia sengaja berpakaian sebagai pengemis untuk mencegah kerwulan Karena dia memiliki wajah sangat cantik dan bentuk tubuh sangat bangus Gurunya yang perintahkan dia selama mengembara agar menyamar sebagai pengemis kotor dan mesum Dengan kera demikian memang Chang Nen Bwe tak pernah bertemu kerwulan Sebagai pengemis kotor dan mesum tentu saja tak ada pemuda-pemuda atau laki-laki metuk keranjang yang menggodanya Namun kalau memang ada juga orang yang berbuat kurang ajar dan tak pantas padanya Chang Nen Bwe sendiri tidak gentar Dia sudah memiliki kepandayan tinggi Baru jago-jago tanggung pasti dapat dirobonkannya Apalagi gurunya telah mengajarkan padanya berbagai kera mempergunakan racun Sehingga dia selamat tak pernah memperoleh kesulitan Justeru di saat dia mengendus dan mulai menemukan jejak Tang San Sian Su Ia berkenalan dengan Giyok Han Dengan kera perkenalan yang aneh Dimana Chang Nen Bwe mempermainkan Giyok Han Senang si gadis melihat Giyok Han kepusingan dan bingung mencari-cari orang yang telah mempermainkannya Sampai akhirnya dia melihat Giyok Han bentrok dengan siang kean Giyok Lin Dia segera mengajak si pemuda untuk memberitahukan apa yang selama ini dilakukan siang kean Giyok Lin siapanya na belum lagi dia sempat menjelaskan Telah datang Chuli Seng dan anak buahnya yang semuanya berkepandaian tinggi Sampai akhirnya Chang Nen Bwe berpisah dengan Giyok Han Sekarang urusan telah jadi jelas dan terang Dia melihat juga Giyok Han memang seorang yang baik dan jujur Dia sempat mengawasi secara diam-diam waktu Giyok Han ditraktir makan oleh Chu Siao Hoa Hatinya mendongkol dan diam-diam merasa ada sesuatu perasaan aneh yang tak diketahuinya apa namanya Padahal perasaan cemburu yang sempat bersemayam di hatinya Entah mengapa pemuda itu sangat mengusik hatinya Diam-diam dia menyukai Giyok Han Justru perasaan menyukai seperti itulah yang akhirnya timbul sifat-sifat kewanitaan Chang Nen Bwe Setiap wanita tentu akan berusaha sekuat tenaga agar ia sangat cantik jelita Dan menonjolkan kelebihan-kelebihannya di mata orang yang disukainya Dan demikian juga dengan Chang Nen Bwe Karenanya dia telah melepaskan pakaian yang selama ini dipakainya dalam menyamar sebagai pengemis Dia berpakaian rapi sebagai seorang gadis Yang memang cantik jelita dan muncul di depan Giyok Han sebagai gadis jelita Sambil menyusut air matanya Chang Nen Bwe menyudahi ceritanya Tentu saja dia tak menceritakan apa yang dirasakannya terhadap Giyok Han Cerita tentang keluarganya itulah yang menimbulkan kesedihan hatinya Giyok Han jadi sibuk menghiburnya Tapi semakin dihibur oleh Giyok Han, bukannya berhenti air mati si gadis Bahkan jadi semakin deras mengucur keluar, karena dia jadi Semakin sedih menerima perlakuan yang sedemikian manis dari sahabatnya, pemuda yang disukainya Giyok Han sampai bingung dan kebuakan sendiri, karena semakin dihiburnya gadis UU Jadi semakin sedia saja tangisnya, karena bingungnya Giyok Han sampai diam dan bengong saja Mengawasi si gadis menangis Justeru Giyok Han bengong mengawasi dengan metu, terbuka lebar-lebar Karena kebingungan, mendadak Chang Nen Bui E mengangkat kepalanya dan tertawa Padahal air matanya masih mengucir keluar dan pipinya masih basah Dia merasa lucu melihat sikap Giyok Han Kenapa kau bengong seperti patung saja tanda serutannya si gadis lucu campur mendongkol Apakah ada yang aneh di tubuhku? Atau ada yang tak lengkap di badanku? Mataku mungkin picek sebelah, atau mulutku tak benar letaknya miring ke samping? Giyok Han kaget cepat-cepat menggeleng Bukan, bukan begitu Aku bingung kau menangis terus-menerus Rasanya aku jadi ingin ikut menangis Kalau kau mau ikut menangis, mengapa tak ikut menangis? Tanya si gadis bertambah lucu Ayo menangislah Dan dia jadi tertawa sendirinya setelah mengajurkan begitu Giyok Han juga tertawa air mataku tapi tak mau keluar Justru karena tertawa geli terus-menerus Malah air matu Giyok Han sampai keluar Mereka jadi merasa dekat dan senasib Mereka pun jadi akrab di waktu itu Karena, mereka segera tahu bahwa mereka mempunyai musuh yang sama Yaitu Cukong Kong Chu Bian Liat dan Teng San Sian Su Mereka berdua sudah bertekad hendak bekerjasama untuk membasmi musuh guna membalas sakit hati mereka Kemudian kedua muda-muda ini meninggalkan lembah itu sambil merencanakan apa yang hendak mereka lakukan terhadap musuh besar mereka Malam itu bulan bersinar cukup terang Berkilauan, sinarnya seperti cahaya yang membelias ke sekitar tempat itu Yaitu sebuah jalan raya yang cukup lebar di tengah-tengah kota Beberapa orang penduduk kota ada juga yang tengah duduk-duduk di halaman depan rumah masing-masing Untuk memperoleh hawa sejuk di malam yang kering tersebut sambil menggoyangkan perlanan lahan Kipasnya dan ada juga yang menikmati keindahan bulan dan udara malam sambil menghisap huncuenya Serombongan orang berkuda tampak menyusuri jalan itu Jumlah serombongan itu cukup banyak, mungkin lebih 40 Dan pakaian mereka jelas semuanya tentara kerajaan Tentu saja beberapa orang penduduk yang sedang berangin-angin di muka halaman rumahnya jadi kaget dan heran Mereka yang takut dan bernyali lemah segera cepat-cepat masuk ke dalam rumah Sedangkan beberapa orang yang agak berani tetap di halaman rumahnya mengawasi bimbang entah apa yang hendak dilakukan rombongan tentara kerajaan tersebut Rombongan tentara kerajaan itu berhenti di depan sebuah rumah tak berbegitu besar yang pintunya tertutup rapat-rapat Salah seorang dari rombongan pasukan kerajaan itu meloncat turun, berbisik-bisik pada seorang bertubuh tinggi besar berpakaian sebagai perwira Orang itu mengangguk-angguk dan kemudian orang yang tadi meloncat turun dari kudanya menghampiri pintu rumah Menendang kuat-kuat pintu itu sambil berseru, buka pintu, kami pihak berwajib Pintu terbuka dan keluar seorang laki iaky tua berusia hampir 60 tahun dengan tubuh agak Bungkuk dan kumis jenggot yang sudah memutih, sikapnya takut-takut dan gugup Dia bertanya bingung, ada, ada apa, Tejin? Tentara kerajaan yang seorang itu tak menyahuti, cuma mendorong kuat-kuat daun pintu sampai orang tua itu ikut terdorong terhoyung hampir jatuh Mana pemberontak itu? Kau jangan menyembunyikannya kalau tak mau celaka bentaknya Pemberontak-pemberontak apa, Tejin? Aku, aku benar-benar tak tahu, Tejin, tapi dia tak bisa meneruskan perkataannya Karena tangan tentara itu sudah menghajar mulutnya keras sekali sampai dia terhoyung Tentara kerajaan tersebut melangkah masuk, tapi waktu itulah dia menjerit kuat-kuat Tubuhnya mundur beberapa langkah dengan metu, terbuka lebar-lebar Darah sudah menyembur dari perutnya yang tertembus sebatang pedang Kemudian dia terjung ke larubuh tak bernafas lagi Terima kasih